Hai ketemu lagi dengan Aidil Fikri disini single baru single baru single baru Ayo subbreaker aku yang lagi nonton video ini siapa yang udah nonton video terbaru atau single terbaru dari Nabila Takiyah judulnya terpatah terluka kalau kita lihat nih judulnya ya Roman Roman ini single terbaru dari Nabila ini kayaknya lagu galau-galau lagi nih soalnya nggak mungkin kalau lagu Happy judulnya terpatah terluka dan yang ngagetin aku lagi adalah ini karya dari Arsy Bidihanto kita tahu lah ya Arsy sama bapaknya nih kalau bikin lagu itu wudhu uh galau nya parah ini gimana single terbaru Nabila Takiyah yang udah trending di YouTube langsung aja kita tontonin Nabila Takiyah terpatah terluka aduh Nabila Takiyah terpatah terluka ini musik-musik awalnya nih ingetin aku sama lagu-lagunya Yopi Bidihanto juga sih Arsy Yopi lagu-lagunya kahit nah tipe-tipe awalnya ya musik-musiknya ya aku telah mengerti arti senyuman itu namun aku takkan berani untuk melangkah namun aku takkan berani itu enak banget part itu Aduh suaranya sumpah aku benar-benar menikmati banget suaranya Nabila disini lembutnya dapat banget kan notasi lagunya kan agak-agak unik ya aku bilang notasinya ya dah 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 main-mainnya kayak gitu-gitu kan kenapa si nada-nada yang madanya tinggi-tinggi itu suaranya Nabila tuh kedengeran lembut dan enak banget Ini kayaknya Nabila Gak pake Chess voice doang nih Kayaknya dia Pake head voice juga nyanyinya nih Kayaknya Head voice, chest voice dia ganti-ganti Kedengerannya ya Notasinya ngeri sih Notasinya ngeri sih Aduh Liriknya ini banget ya Banyak kiasan-kiasan juga ya Liriknya ya Kayak mencintaimu dalam diam Eh itu kayak lagu aku deh Cinta dalam diam Lagu aku cinta dalam diam Aduh Aduh Suara lembutnya Bener-bener enak banget Mau dinikmatin ini Aduh Memang setiap pencipta lagu tuh memang punya ciri khas kan Ini memang ciri khasnya Yofi Arsi tuh lagu-lagunya tuh memang Kayak apa ya Yang denger tuh bikin melayang Bikin kita tuh kayak Ah gila ini Ah gila ini Kayak gitu-gitu tuh Dinyanyiin sama Nabila Yang suaranya kalau bilang cocok banget sama lagu ini Lembut Suaranya enak Syahdu Merdu Semuanya jadi satu Aduh Wuuu Heeeeee 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 Pokoknya ini Pantai mokan Heeeeee Gitu gak sih Main ke atas gitu kan Oh ada dialognya Aduh Nabilah Ini Jenius sih Lagunya Dan cocok banget lagu ini Dibawain sama Nabilah Ini aku lagi ngebayangin Nabilah waktu di Idol dulu saat pertama kali denger suaranya Yang bikin aku langsung jatuh cinta sama dia Dan lagu ini Bikin aku jatuh cinta lagi Sama Nabilah dengan suaranya yang Enak banget Aku merasa kayak menemukan Nabilah yang dulu Lagunya Lagunya Sumpah ini enak banget Lagu patah hati Yang bikin galau Dinyanyin sama Nabilah Kayak gimana ya Ya gak tau ngomong lagi aku Rasanya Rasanya yang enak banget ya Meleleh Meleleh Aduh meleleh aku meleleh Ini kan lagunya lagu galau Ini kan lagunya lagu galau ya Terpatah Terluka Pas aku tau ini lagunya Arsi Arsi Wilianto Udah ada sih gambaran di otak ini Pasti akan lagunya tuh Notasinya yang aku tau tuh notasinya pasti Enggak Enggak familiar Enggak familiar sih Lebih tepatnya tuh yang Enggak murahan gitu notasinya gitu Pasti Banyak 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 Permainan-permainan ada Disitu Permainan yang notasi Kemana-kemananya Dan bener banget Walaupun Mainnya kemana-mana Ini notasinya Rendah Tinggi Rendah Tinggi Tapi Nabilah nyanyinya Bener-bener enak banget Nabilah kan terkenal Suaranya lembut banget Angelic voice gitu kan Suaranya lembut Enak Kalau nyanyi lagu galau Akan bikin kita tuh tambah galau lagi Dengerin suara Nabilah Dan di lagu ini aku bilangin Nabilah Kawin banget sih Kawin sama lagunya Bener-bener Ya gimana sih Kalau penyanyi sama lagu tuh Kawin Enak gitu kan Ada lagunya enak Penyanyi yang Suaranya bagus Tapi kayak yang gak kawin tuh ada Tapi ini tuh kawin banget Karakter suaranya Sama lagunya Dan liriknya juga Lirik lagu ini tuh Banyak yang Apa ya Puitis-puitis lah Aku bilangin ya Ciri khas Jovi Ciri khas Arsi gitu ya Puitis-puitis Anak muda Yang Ya anak muda sih Bang pasarnya memang buat anak muda Lagu-lagu kayak gini gitu Kita tunggu lagi Abis ini Apakah Anak-anak idol yang lain Bakal menyusul Mengeluarkan single Biasanya kalau satu nih Ngeluarkan single Yang lain tuh Akan berencet nih Ngeluarin single semuanya nih Tunggu giliran-gilirannya nih Kita tunggu ya Kalau ada single-single yang lain Tolong kasih tau ke aku Comment di bawah Atau Boleh DM ke aku ya Kesini ya Ada Instagram aku disini ya Tapi sebelum itu Jangan lupa buat Subrek dulu channel ini Loncengnya Nyalain dan share Ke semua sosial media kalian Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya